Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan, dengan saya Tony. Video kali ini kita mau bahas satu produk baru dari sewer, ini adalah MPPT ini bos, atau Control Solar Charger. Jadi mohon maaf sebelumnya karena kita lama vakum untuk membuat video, karena adanya proyek-proyek besar yang sedang kita pegang, menurut saya besar, atau menurut yang lainnya. Jadi karena kesibukan itu di lain sedang melakukan pemasangan panel-panel, kita terlambat untuk melakukan review video terhadap MPPT ini, karena ini sudah sekitar seminggu ada di tempat kita. Dan hari ini kita ada waktu untuk reviewnya. Oke langsung saja, tapi sebelum itu mohon untuk subscribe channel ini, agar kita semakin berkembang dan semangat untuk memberikan edukasi tentang peralatan seputar PLTS, atau dunia kelistrikan lainnya. Oke, sudah subscribe belum? Oke lanjut. Nah di depan kita ini adalah produknya, ini adalah MPPT 100 Amper, merek sewer nih bos. Jadi untuk bobotnya sendiri mirip-mirip dengan yang sebelumnya, yang warna merah, namun ini yang terbaru, sama-sama 100 Amper. Ini bobotnya sekitar 8 kg, 8 kg ya. Dan di sisi dusnya itu, tampilan depan seperti ini, ya. Nah, samping kiri seperti ini, dan kanan seperti ini. Nah, di sebelah sini, dia tertulis sistemnya itu adalah 12, 24, dan 48V. Jadi ini support untuk sistem operasi 12, 24, dan 48V. Kemudian untuk inputnya dari solar cell itu, maksimal di 150V DC dari solar cell. Jadi kalau sistem 12V, dia meminta solar cell-nya minimal di 18V, sampai 150V. Kemudian di sistem 24V, dia meminta input dari solar cell-nya itu minimal 34V DC, sampai 150V. Dan di sistem 48V itu minimal di 65V, sampai dengan 150V. Jadi kalau menggunakan solar cell ini, jangan ditanya kenapa nggak misi. Jadi kita lihat dulu, kalau sistem yang 24V dipakai, jangan pernah inputkan solar cell yang 18V. Kalau kita menggunakan solar cell 100V, itu sudah pasti 18V. Jadi harus minimal kita seri 3, 3S, untuk mendapatkan 36V. Oke, sampai di situ, kita lanjut yang sebelah sini. Nah, di sebelah sini adalah beberapa proteksi yang ada di dalam MPPT ini. Nah, saya bacakan. Yang pertama itu over discharge protection. Jadi MPPT ini sudah dilengkapi dengan pengaman overload. Atau ketika beban terlalu tinggi diambil dari baterai yang terjadi tiba-tiba. Itu namanya discharge. Jadi MPPT ini kalau load-nya kan ada terminal 5 dan 6. Itu bisa kita atur discharge yang sampai berapa persen. Oke. Kemudian yang kedua itu ada solar panel reverse polarity. Jadi kalau MPPT ini kita kebalik, masukkan solar panel inputnya, plus menjadi min dan sebaliknya, maka MPPT ini akan mengamankan diri agar tidak terjadi short seperti MPPT lainnya. Yang akan mengakibatkan MPPT itu sendiri terbakar. Jadi kalau ini aman. Kemudian yang disini ada short circuit protection. Jadi kalau ada beban-beban yang short, dia juga bisa mengamankan. Mirip-mirip lah dengan over discharge protection ini ya. Kemudian yang ini overcharger protection. Jadi MPPT ini mempunyai fitur untuk membatasi tegangan supaya tidak over discharge. Kita bisa atur tegangan maksimal ya. Seperti itu. Kemudian disini ada over temperature. Kalau terlalu panas, dia akan off. Sudah. Kemudian yang ini over voltage protection. Sama seperti yang tadi over charger ini. Jadi mengamankan kalau tegangan terlalu tinggi, dia akan memutus ya. Nah langsung saja kita buka isinya. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya itu ada seperti ini isinya. Yang pertama itu ada kitab-kitab. Kemudian ada buku petunjuknya. Dan yang terakhir ada unitnya sendiri. Ini dia bos. Oke, kita singkirin dulu. Jadi ini MPPT sangat berat ya. Berat sekali sesuai dengan harganya berat di kantong bagi sebagian orang. Tapi bagi yang profesional, wajib beli. Karena fiturnya yang akan kita bahas sekali ini sangat mantap dan tidak dimiliki di MPPT lainnya. Oke, kita bahas dulu dari bentuknya. Itu seperti ini bos. Jadi ini sebenarnya tidak kecil. Bisa dilihat ini jengkal saya. Tuh, kelihatan ya bos. Nampak nggak? Nah, kemudian ini lebarnya. Tuh, nggak nyampe juga. Dan ini tebalnya. Tuh. Oke. Nah, di sebelah sini ada dua buah kipas. Pendingin yang sangat besar. Kemudian di bawah itu ada terminalnya. Ya. Jadi kalau yang ini berbeda sama yang kemarin, yang pendahurunya. Kalau yang ini dia kabelnya tanpa sekur langsung-langsung di bawah. Seperti itu. Dan di depannya ada terminal. Eh, terminal. Ada tampilan LCD nih bos. Jadi LCD-nya sangat keren. Nanti akan kita demokan juga. Dan ada beberapa tampilan menu. Serta ada pengaturan settingan untuk tim profesional di bidang beltes. Nanti juga kita akan bahas. Oke. Jadi ini dia barangnya. Dan sebelum kita nyalakan. Kita akan bongkar dulu bagian dalamnya nih bos. Untuk mempertunjukkan kualitas yang tersembunyi di dalam bodinya. Oke. Kita ambil barangnya lagi. Sini barangnya. Jadi kita kedatangan banyak sebenarnya. Jadi kita sudah buka sebelumnya untuk mempercepatkan video ini dibuat. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau memasang kabelnya. Kita buka dulu kabel baut yang sebelah sini. Ada dua. Baru ini kita bisa tarik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa pasang baut di sini. Kabel melalui terminal ini. Ini bautnya ya. Baru kita bisa tutup. Nah, tapi bagian dalamnya itu. Seperti ini. Kita buka dulu pelan-pelan. Ya, ini ada kabel untuk LCD-nya. Ya, kita lepas dulu. Dan ini dia tampilan ini bos. Oke. Jadi saya mau menjelaskan. Nah, ini dia. Saya mau menjelaskan bagian-bagian yang saya pahami di MPPT ini. Nah, yang pertama itu adalah. Ini. Kapasitor hitam ini. Dia mempunyai kapasitas itu masing-masing 1000 mikrofarad 200 volt. Jadi ini ada total 5 buah. Yang artinya itu dia mempunyai 5000 mikrofarad 200 volt kapasitor. Kemudian dia mempunyai 4 filter toroid. Ini 1, 2, 3, 4. Yang lumayan besar lah menurut saya. Tapi dia punya 4 nih bos. Kemudian ada 2 buah relay. Jadi relay ini adalah untuk pengaman daripada solar cell itu tadi. Jadi ketika solar cell maksudnya gak langsung connect ke komponen. Dia membaca dulu apakah polaritasnya sudah benar. Apakah tegangannya sudah tepat. Baru dia nyambungkan. Jadi ketika nanti menggunakan ini kita akan mendengarkan suara relay. Cetak cetuk. Jadi itulah fungsi relay ini. Kalau solar cell-nya sudah kuat. Maka dia akan sekali nempel. Dia nempel terus akan mengisi. Tapi kalau solar cell-nya lemah atau kabelnya kurang kuat dan lain sebagainya. Dia akan memutus kembali. Lalu mencoba di connect ulang. Jadi MPPT ini dilengkapi banyak proteksi maksimalkan kabel dan cara pasang anda. Supaya dia tidak dibunyi ya. Kemudian disini ada fuse. Ini fuse untuk akinya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah kali 40 ampere nih bos. Jadi totalnya 200 ampere fuse-nya. Jadi 200 ampere fuse-nya untuk MPPT yang 100 ampere. Pertanyaannya kenapa? Jadi di sistem MPPT itu tidak boleh fuse-nya itu sama dengan kapasitas MPPT-nya. Karena itu sangat berbahaya. Saya kasih contoh. Kalau ini MPPT ini 100 ampere. Maksimal kemampuannya itu di 100 ampere. Kalau kita pakai MCB atau fuse atau yang lainnya itu kapasitasnya 100 ampere. Maka ketika dia bekerja maksimal. MCB itu atau fuse itu akan putus atau trim. Yang mengakibatkan ini MPPT akan langsung meredak. Jadi ini kunci untuk penggunaan di profesional ketika anda ingin naik tingkat. Jangan gunakan fuse di bawah atau sama dengan kapasitas MPPT-nya. Fuse untuk aki maksudnya ya. Ingat fuse untuk aki. Jadi kalau MPPT-nya itu 100 ampere. Jangan pakai fuse 100 ampere. Tapi pakai minimal 150 ampere. Jadi fuse di sini fungsinya bukan untuk menjaga ketika dia overload. Bukan. Jadi fuse di sini menjaga ketika dia rusak. Short. Fuse itu akan melompat agar tidak terjadi kebakaran. Kalau ini sudah ada di lengkapi proteksi overloadnya. Jadi tidak perlu dipakai fuse sesuai dengan kapasitasnya. Harus di atasnya. Supaya tidak trip ketika dia bekerja maksimal. Dan MPPT ini tidak akan rusak. Kemudian yang kedua. Di sebelah sini ada fuse juga. Ada 4x40. Ini fuse untuk apa? Jadi ini adalah fuse untuk loopnya. Loop yang ada di terminal 5 dan 6 ini. Dilengkapi dengan fuse 160 ampere. Atau maksimal 1000 watt lah katakan ya. Kita tidak boleh pakai maksimalnya. Kalau maksimalnya itu lebih dari 1000. Tapi kita pakai aman di 1000 watt. Dan ini bisa diatur di LCD-nya. Seperti itu. Dan sebelah sini. Mosfetnya itu ada di bawah. Jadi di bawah ini adalah pendingin. Jadi mulai dari sini itu aluminium sampai ke sini. Itu full aluminium. Berkisih-kisih. Jadi kisih-kisihnya itu di sebelah sini ya. Dan itu dikipas oleh emul. Jadi di bawah dari terminal ini adalah pendingin head sink. Semuanya di head sink. Jadi dia pendinginnya full dari rangkaian. Dan MCB-nya di FMCB. Mosfetnya ada di bawah dari rangkaian ini. Dan menempel ke head sink ini. Seperti itu. Jadi dia menggunakan. Nah ini baut-baut untuk mosfetnya dan diodanya. Jadi dia menggunakan 4 pasang mosfet dan dioda untuk meneret dari solar cell ke aki. Pengisian. Jadi sampai di sini tadi. Di sini dia menggunakan 4 pasang. Artinya 4 buah mosfet dan 4 dioda. Untuk men-transfer energi dari solar cell ke baterai dengan sistem MPPT. Ini dia komponennya. Kemudian di sebelah sini. Ada juga mosfet. Tetapi dia yang kapasitas kecil. Jadi mosfet ini fungsinya sebagai pembangkit power supply untuk MPPT ini. Karena MPPT ini menggunakan 4 buah sistem inputan. Bisa 12, 24, sebenarnya bisa juga 36. Tapi harus disetting manual di MPPT-nya ya. Dan 48. Kalau 12, 24, dan 48 itu otomatis. Tapi kalau mau 3 bulan harus disetting manual di layarnya. Nanti kita akan demokan. Jadi karena dia punya 4 source. Maka tidak mungkin dia dari aki langsung masuk ke komponen. Karena bisa saja aki-nya di inputkan 12, 24, 36, atau 48 volt. Jadi digunakan power supply ini. Jadi untuk menetralkan tegangan itu. Jadi dari aki tidak langsung ke komponen. Tetapi melalui power supply ini dulu. Jadi aki-nya berapapun tegangannya. Maka power supply ini akan mendrive-nya agar sesuai dengan komponen ini. Jadi ini dia komponen power supply-nya. Dan ini adalah MCU-nya. Saya ingatkan memang video ini agak panjang ya. Tetapi kalau memang tidak mau menonton di skip aja. Tapi saya ingatkan video ini sangat bermanfaat. Jadi tonton sampai habis. Nah disini ada MCU kontrol unitnya. Untuk men-drive semua kerja dari MPPT ini. Kemudian disebelah sini ada MOSFET. Ini adalah MOSFET untuk load-nya. Jadi load ini di-drive MOSFET-nya sebelah sini. Seperti itu. Oke sampai disini yang bisa saya jelaskan bagian dari input-nya. Dan sekarang kita akan coba menyalakan daripada MPPT ini Bos. Kita akan menyalakan dulu. Kita pasang dulu terminalnya untuk LCD. Nah kita sudah pasang kabel untuk akinya. Dan sekarang kita langsung akan hubungkan akinya. Kita lihat. Jadi ini sudah kita pasang. Positif, negatif. Melalui terminal ini. Dan kita akan langsung konekkan. Kita bisa lihat disini langsung. Tuh. Ini langsung menyala tuh Bos. Jadi LCD-nya ini adalah tipe LCD karakter ya. Yang dimana dia satu layarnya itu satu-satu titik. Berbeda sama LCD yang sebelumnya. Dan tampilan di dalamnya ada lampu blitz seperti ini. Jadi sebenarnya ini ada dua lampu indikator berdekatan. Dimana kalau yang hijau ini adalah lampu standby atau power on-nya. Dan yang sebelahnya itu ada lampu ketika dia mengisi. Kalau solar cell dikonekkan dia akan berkedip seperti itu. Jadi kalau sudah beli ini nanti bakalan lihat lampu kerip-kerip di sekitaran kipasnya. Jadi ini dia lampunya. Seperti itu ya. Oke. Dan langsung saja kita peragakan. Pengaturannya. Pengaturannya. Jadi ini dia. Kita akan fokus dulu ke layarnya ini. Di layarnya akan saya kurang dekat. Layarnya aja khusus. Nah. Di layarnya ini ada beberapa indikator yang informatif. Yang pertama itu adalah. Ini menu utamanya ya. Ada gambar solar cell. Disini. Disini dibawahnya ada tegangan. Tegangan akinya. Kemudian dibawahnya itu watt. Untuk pengisian yang sedang terjadi. Saat ini. Kemudian ini tegangan akinya. Dan ini ada amper pengisian aki. Yang sedang terjadi saat ini. Kemudian ini ada tanggal. Nanti kita bisa setting tanggal ini. Apa sih gunanya. Kenapa MPP ini punya tanggal tahun dan hari. Nanti juga kita akan informasikan. Kemudian disini juga ada jam. Umumnya sih cuma jam ya. Seperti yang produksi sebelumnya. Tetapi ini ada tanggal lengkap. Tanggal tahun dan bulan. Kemudian dibawah ini. Yang ini adalah akumulasi untuk hari ini. Kemudian yang sebelah sini akumulasi untuk total selama MPPT ini menyala. Jadi ini setiap hari akan ter-reset. Dan ini akan bertambah setiap harinya. Beda ya ini sama ini. Oke. Kemudian itu kita pencet yang bawah. Nah yang ini. Tanggal dan jam muncul. Kemudian sistemnya itu ada ditulis ini VRLA. 12V 100A. Maksudnya disini adalah baterai yang kita gunakan adalah jenis VRLA. Ini bisa disetting. Nanti saya akan demokan. Kemudian ini 12V artinya. Sistem akib yang kita inputkan itu 12V. Dia membaca otomatis. Kemudian yang ini 100A. Artinya kemampuan MPPT ini kita set maksimum di 100A. Ini bisa kita kecilkan. Bisa kita besarkan. Kemudian ini. Kita pencet lagi. Charging stop. Karena kita tidak meng inputkan solar cell di dalamnya. Kemudian ini adalah suhu internal dari alat ini. Dan ini eksternal. Suhu di luar. Kalau sensornya dipasang. Ada di sebelah sini. Nah ini sensor temperatur. Untuk outdoor. Kemudian kita pencet lagi di bawah. Nah ini adalah grafik dari arus. Kurian itu arus. Dimana kita bisa lihat dari bawah itu. Memanjang ke kiri itu ada 5. Dan maksimal di 19. Apa ini? Ini adalah jam. Jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi ketika kita nanti melakukan pemasangan ini. Di solar cellnya ini. Ini kan solar cell untuk seluruh dunia. Jadi di dunia itu beda-beda. Mungkin di Indonesia jam 6 baru muncul. Di tempat lain itu jam 5 sudah muncul matahari. Dan di tempat lain juga ada yang sampai jam 7 malam. Mataharinya masih terbit. Jadi ini dibuat range-nya jam 5 sampai jam 19. Tetapi kalau di Indonesia nanti dari jam 7 nanti dia mulai. Atau jam 8 baru dia naik grafiknya. Seperti itu. Kemudian yang bawah ke atas ini adalah tingkatnya. Dimulai dari 0 dan maksimal di 12. Kalau ini maksimal 100 ampere. Maka 12 ini adalah 100 ampere. Jadi sekitar dibagi aja 100 bagi 12 per barnya ini berapa. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya itu adalah power. Atau arus maksimalnya. Sama yang di bawah ini adalah jam. Jam 5 sampai jam 17 malam. Di jam berapa nanti? Kelihatan itu grafiknya nanti naik turunnya. Seperti itu ya. Ada nanti grafiknya di sini. Dan ini adalah maksimumnya. 1, 2, 3. Jadi maksimalnya itu 6 ribuan. Jadi kalau ini maksimalnya 3 tinggal kita kali sekitar 1,5 kali ya. Jadi 3 kali 2 maksudnya. Jadi ini 1 ini untuk 2 ribuan. 2 untuk 4 ribuan. Dan 3 untuk 6 ribuan. Seperti itu. Kemudian. Nah itu aja. Nah cara settingnya kita masuk ke menu. Di sini ada 4 tombol. Ada menu, down, up, dan enter. Jadi kita pencet menunya. Nah di sini kita geser-geser untuk pengaturan di up dan down. Nah pengaturan pertama itu adalah parameter setting. Kemudian kita pencet ke bawah. Itu adalah waktu dan tanggal. Kalau kita mau atur waktu dan tanggal tinggal tekan enter. Nah di sini kita bisa atur tahun, tanggal, dan jamnya. Menggunakan up dan down lalu enter. Ya. Kalau sudah selesai kita tekan enter atau back untuk menunya. Kemudian tekan down untuk mengatur kecerahan. Brightness itu kecerahan dari layarnya sendiri. Kemudian tekan lagi bawah. Itu untuk mengatur kontrasnya. Artinya kepekatan dari warna hitamnya. Makin terang dia makin gelap. Makin terang makin gelap. Maksudnya makin tinggi dia makin gelap tulisannya. Kemudian ini adalah untuk suara beepnya. Pengaturannya. Kemudian yang di bawah ini ada record query. Jadi ini yang kita masuk tadi. Fungsi dari tanggal dan hari itu. Kita bisa tekan enter. Nah di sini nanti akan bisa kita lihat pemakaiannya selama beberapa hari. Semalam, hari ini, dan lusa, seminggu yang lalu. Tapi saya nggak tahu maksimal bisa menyimpan sampai berapa hari. Dia bisa melihat record dari arus dan record dari kegagalan sistem apa saja. Masalahnya bisa dilihat di sini. Karena ini masih baru. Kalau kita tekan enter maka no record. Tidak ada data masih. Karena masih baru ya. Itu yang saya masukkan tadi. Fungsi tanggalnya itu. Jadi perharinya kita bisa lihat rekaman datanya. Berapa sih penghasilan hari ini? Semalam, kemarin, dan besok mungkin bisa kita lihat. Ya di besoknya seperti itu ya. Kemudian back tekan menu. Dan kita pilih lagi bawah itu untuk delete record. Jadi rekaman yang tadi bisa kita hapus. Melalui menu ini. Lalu pencet bawah itu untuk DC output setting. Nah DC output setting ini adalah terminal yang ini. 5 dan 6. Itu bisa diatur di sini. Dengan cara tekan enter. Nah di sini kita bisa setting. Untuk PV control itu apakah berdasarkan solar cell. Kalau iya artinya kalau solar cellnya ada PVnya itu solar cell maksudnya ya. Kalau solar cellnya masuk maka outputnya off. Kalau solar cellnya tidak masuk atau sudah off maka outputnya on. Ini biasa dipakai untuk sistem penerangan ya. Penerangan jalan atau tempat-tempat yang menggunakan listrik khusus di malam hari. Seperti itu. Kalau kita merubah tekan-tekan enter. Lalu pencet bawah. DC outputnya itu melalui pengontrolan. Ataukah off. Ataukah on. Otomatis. Atau berdasarkan tadi waktu juga bisa. Jadi kita bisa atur waktu. Untuk DC outputnya itu. Jadi tidak perlu lagi timer nih bos. Di sini. Karena kita bisa atur sendiri waktunya. Di jam berapa. Bahkan dia ada 2 pengaturan. Misalnya di sini kita mau nyala jam sekian. Off di jam sekian. Dan di jam 5 lagi dia mau nyala. Dan off lagi jam segini. Bisa. Ada 2 pengaturannya di DC outputnya. Jadi tidak perlu lagi pakai timer. Kemudian kita bisa lagi pilih. Untuk PV control. Balik lagi ke awal. Jadi telekontrol. Off. Otomatis. Sama time control. Untuk outputnya. Kemudian. Back untuk menu. Lalu kita pencet ke bawah itu adalah komunikasi setting. Itu bagian ini. Yang jarang digunakan sih. Ini untuk komputer ya. Kemudian. Ini untuk bahasa. Nah. Kemudian kita balik lagi ke pengaturan pertama. Kenapa saya lompati tadi pengaturan pertama. Parameter setting. Karena ini yang paling pentingnya. Oke. Kita langsung saya tekan enter. Nah. Di sini dia minta password. Jadi ini MPPT ini. Untuk memang kalangan profesional. Karena dia minta password. Bisa dilindungi settingannya. Misalnya. Kalau sudah dipasang si A. Si B tidak bisa sembarangan setting. Seperti itu. Karena ada passwordnya. Dan password bawahnya ini. Itu. Pencet down 3 kali. Lalu up 3 kali. Lalu dia tekan enter. Dan masuk. Nah. Di dalam parameter setting ini. Ada banyak yang bisa kita setting. Yang pertama itu baterai tipe setting. Kita tekan enter. Dan di sini kita bisa lihat jenis yang pertama. Itu ferrela. Atau aki kering biasa nih bos. Kemudian kita geser ke bawah. Ada gel ferrela. Aki kering yang menggunakan sistem gel. Ya. Kemudian kita tekan ke bawah lagi. Ada liquid. Ini adalah aki kuah. Aki bakso. Ada bakso soma. Soto. Dan segala macam. Pokoknya mengandung kuah-kuah dan micin. Pakai baterai ini. Kemudian. Yang terakhir itu ada lithium ion. Jadi lithium ion atau lipo. Bisa dipakai dengan mode ini. Seperti itu. Jadi dia udah support nih bos. Ya. Kemudian kalau kita pencet lagi. Dia akan berubah. Kalau sudah sesuai. Kita tekan enter. Kemudian tekan menu. Setelah kita tekan enter. Dia akan bunyi beep dua kali dengar. Nah itu artinya pengaturan sudah disimpan. Kalau kita tidak tekan enter. Pengaturannya belum disimpan. Lalu setelah disimpan tadi. Kita tekan boleh menu. Untuk back. Kemudian ke menu selanjutnya. Kemudian tekan bawah. Di sini ada baterai read voltage. Kita bisa tekan enter. Nah di sini kita bisa setting. Inputnya itu mau otomatis atau manual. Yang saya sebutkan tadi. Kalau otomatis dia akan membaca tegangan 12, 24, atau 48 volt. Tapi kalau manual. Kita bisa setting di sini. Mau 12 volt. 24 volt. 36 volt. Yang saya sebutkan tadi. Atau 48 volt. Seperti itu ya bos. Kalau mau pakai yang 36 volt. Settingnya di sini. Baru tekan enter. Seperti itu. Oke. Karena jarang sistem 36. Kita tekan otomatis saja. Lalu tekan enter. Bunyi beep dua kali. Lalu tekan menu untuk keluar. Oke. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada charger voltage setting. Atau pengaturan tegangan untuk pengisian maksimalnya ya. Kita tekan enter. Nah. Di sini ada tegangan maksimal itu 14,5. Dan floating chargernya itu 13,8. Apa sih artinya ini? Jadi di sini 14,5 itu adalah maksimum dari pengisian. Jadi MPPT ini di set 14,5 volt. Tidak boleh lebih dari sini untuk pengisiannya. Seperti itu. Dan floating chargernya itu 13,8. Artinya. Pada saat solar cell sedang bekerja mengisi. Maka dia akan bekerja di range ini. Ketika dia 14,5 berhenti. Ketika dia turun di 13,8. Dia akan mulai mengisi. Seperti itu. Aduh. Dia harus cepat ya bos ya. Jadi kita masuk ke password dulu. Tiga kali. Nah di sini dia tadi. Nah ini maksudnya floatnya itu. Jadi dia solar cell akan mengisi menjaga tegangan aki di range ini. Jadi tidak sampai 30,8 nanti dia akan menjaga dan mengisi terus. Sampai maksimal di 14,5 dia berhenti charger. Kalau dia turun sampai ke sini dia akan mengisi lagi. Jadi ini range-nya selama solar cell masih berfungsi. Ya. Kemudian tekan menu untuk back. Lalu charger current setting. Nah ini yang saya bilang tadi. 12 volt VRLA 200 ampere. Kita bisa setting kemampuan dari MPPT ini. Mau di berapa ampere. Ya. Limitnya berapa. Maximumnya berapa. Jadi kalau saya sih biarin aja maksimum ya. Sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau solar cellnya kita batasin. Itu biasanya untuk pengguna aki yang sedikit solar cellnya banyak. Ya. Kalau kita sih 1 banding 1 biasanya. Jadi ini kita set maksimal. Kalau yang lain mau setting boleh. Silahkan. Kemudian tekan menu untuk back. Dan di sini ada pengaturan discharge limit. Itu yang saya sebutkan tadi untuk output yang sebelah sini. Jadi ini bisa digunakan untuk menyalakan inverter kapasitasnya maksimal 1000 untuk sistem 12 volt. Dan dikali 2 untuk sistem 24 volt. Atau dikali 4 untuk 48 volt. Ya. Di situ bisa kita setting. Tekan enter. Nah di sini. Jadi tegangannya itu bisa kita setting di sini. Nah untuk arti dari ini semua bisa dilihat di buku petunjuknya. Saya belum pahami semuanya ini ya. Tapi ada di buku petunjuknya lengkap. Kemudian tekan menu. Kita cek lagi ke bawah. Dia ada factory reset. Artinya mengembalikan pengaturan ke pengaturan pabrikannya. Kita tinggal tekan enter. Lalu kita pilih yes. Tekan enter lagi. Nah dia akan kembali ke pengaturan pabrik. Dimana pengaturan pabriknya itu seperti ini. Dia butuh waktu untuk loading. Karena dia akan menghapus semua data record. Kemudian mengembalikan semua pengaturannya. Lalu setelah itu dia akan reboot kembali dan masuk ke menu awalnya. Seperti itu. Nah ini ya. Sudah masuk. Nah di sini kita akan pilih bahasa. Kita bisa pilih. Mana bahasa Inggris ini? Ini bahasa Cina coy. Jadi defaultnya itu bahasa Cina. Kita harus back ke language. Yang mana ini language? Ini kali ya. Nah ini kita pilih Inggris. Baru tekan enter. Nah baru pencet menu. Nah sudah kembali seperti semula. Jadi ini MPPT-nya sangat multifungsi, sangat informatik, dan sangat lengkap fiturnya. Bahkan kita bisa melihat seluruh rekaman pengisian dalam beberapa hari belakangan. Bukan cuma untuk satu hari nih bos. Dan semuanya itu tercatat di MPPT ini. Seperti itu. Oke. Tunggu apa lagi? Barangnya sudah ada. Sudah ini. Langsung saja hubungi WhatsApp di nomor video ini. Kalau ingin memasangkan MPPT ini. Karena stopnya sangat sedikit dan terbatas. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anderah. Anderah. Anderah.